Ya, insya Allah Insya Allah Ini adalah hal yang terbaik sebagai pemain futbol ketika ada stadion full dan saya harap kita bisa menurutkan semua fans ke stadion setiap kali Sampai akhirnya kan berhasil, kalau di kita kan enggak bisa, memang tidak menguntungkan Betul, memang tidak menguntungkan Jujur-jujuran ya Selamat datang kembali lagi di Persib Untuk menjadi yang terbaik butuh semangat dan kerja keras Indomie goreng hadir dengan aroma dan rasa yang selalu bisa bikin hari penuh semangat Seperti juga para fans yang semangatnya jadi inspirasi untuk raih kemenangan Terus semangat bareng Indomie goreng Indomie goreng, ayo semangat lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun Boboto Persib Saalam Dunia Ketemu lagi sama Ninit Kaluna di Persib Podcast yang dipersembahkan oleh Indomie Ayo dukung Persib di kompetisi Asia bersama Indomie Bangkitkan semangat Seperti biasa Persib Podcast ini akan membahas semua yang paling update dari Persib Bandung dan pastinya saya gak sendirian nih karena sudah hadir juga narasumber yang memang dari kemarin-kemarin setiap menemani Ninit ini sudah ada Kang Jenal Arif Hai A-Abo Dan yang kedua ini adalah pemain yang pastinya ditunggu-tunggu sama Boboto semuanya tapi sebelum Ninit perkenalkan pemain yang satu ini kita kasih clue dulu ya dispill dulu sedikit Cluenya begini nih La 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 Udah ketahuan belum? Belum kan? Yaudah dilanjutin La 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 Kevin Mendoza From Filipina Goldkeeper Persib Bandung Semuanya La 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 Kevin Mendoza From Filipina Goldkeeper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza What's up Kevin? How are you? I'm really good You good? Yes Good, oke dan sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol sama kedua orang narasumber tapi Ninit ingetin nih untuk semuanya Boboto sambil nonton Persib Podcast boleh masak dulu Indomie nya jadi sambil nonton sambil makan Indomie biar lebih enak gitu kalau tadi kita udah pada makan Kevin ini juga makan Indomie You eat Indomie? Ya, Indomie goreng Ya, goreng I eat It's really nice It's really nice With egg? Ya, with telur Oh, with telur Dia tau telur Ndok You know Ndok? Kevin, you know Ndok? Ndok, no Telur is egg and in Sundanese is Ndok 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 Jadi kalau misalnya mau nonton Podcast sekali lagi biar lebih enak Kita sambil makan Indomie Bebas mau Indomie mana aja Mau goreng Mau Indomie kuah Pokoknya yang emang para Boboto suka Oke, sekarang kita ngobrol dulu nih Yang pertama mungkin kita akan sedikit membahas dulu nih ya Hasil pertandingan kemarin melawan Lion City Di pertandingan yang digelar di Stadion Sejalak Harupat Kabupaten Bandung Memang hasilnya lagi-lagi kurang mengembirakan untuk kita semua Tapi kalau misalnya memang kita melihat perjuangan para pemain Persib di lapangan Semua tim yang sudah berjuang di lapangan Kita sekali lagi harus mengapresiasi Tepuk tangan dulu dong untuk perjuangannya Gak ada pertandingan yang gampang Gak ada pertandingan yang mudah Dan akhirnya memang kita harus kembali lagi memperoleh hasil imbang Nah sekarang nanya sama Aabo nih Kebetulan Aabo di hari itu nonton langsung ke Stadion Jadi bisa melihat secara langsung dan bisa tahu nih Oh kondisinya seperti apa pada saat di Stadion gitu ya Kalau misalnya kita lihat, kalau menurut aku Kedua tim di pertandingan kemarin itu Kayaknya awal-awal itu kayak slow start ya Jadi kayak yang memang masih meraba-raba Masih kayak membaca nih gimana nih memainnya gitu kan Sampai akhirnya kayak yang Kok ini emang bener-bener kayak yang jatohnya mungkin ya Kalau misalnya dilihat, ini asal dilalat teling gitu kan Ini kalau dari Aabo sendiri seperti apa sih? Ya, melihat kemarin di lapangan Kedua tim memang sama-sama di 10 menit pertama Masih mencari game plan terbaik mereka ya Kedua tim betul-betul sama-sama hati-hati Dan terlihat juga sih sebetulnya pertarungan kemarin itu Di daerah mid block ya, di tanah Jadi memang saling rebutan Bagaimana ketika baik Lion City Ataupun PRSIP Ketika mendapatkan peluang itu Maksudnya perebutan di situ Di situ memang yang terjadi Apa ya, yang terjadi kadang-kadang deadlock ya Kalau melihat PRSIP Begitu juga dengan Lion City Tetapi setelah 20 menit babak pertama berjalan Terlihat ya di situ juga mulai cair nih Dari posisi apa yang mungkin bisa dieksploitasi Baik dari tim PRSIP sendiri ataupun dari Lion City Oke, jadi memang setuju ya Kalau misalnya memang start di awalnya tuh agak-agak lambat gitu ya Iya betul sekali Memang terlihat sih Tidak terlihat counter to counter ya Intensitasnya juga tidak high Betul-betul sama-sama terlihat hati-hati Dan kebetulan sih kemarin saya melihat PRSIP mendapatkan dua peluang ya Satu diantaranya berbuah gol Bagaimana asis dari EI Dimas Derajat Bisa dimaksimalkan menjadi gol Dengan gol yang sangat fantastis Cheap gol Itu betul-betul gol yang boleh dikatakan Gol terbaik ya Kalau di kompetisi AFC ini Oke, kalau misalnya ngomongin soal golnya Tyron Nanti kita akan bahas lagi nih ya Gimana kalau misalnya prosesnya Dari mulai dia juga Mencetak gol gitu kan ya Kalau di Indonesia Di Bandung jadinya Tyron Tyron Not Tyron Kevin juga kalau misalnya di Bandung Jadi Capin Not the V with the P Capin Jadi nanti kita akan bahas gimana Proses golnya Dari asisnya Dimas Sampai akhirnya menjadi sebuah gol Di menit ke-43 lewat Tyron Tapi sekarang kita akan ke Kevin dulu Kevin Mendoza Anggar nyanyi Terus-terusan nyanyi Kevin, apa yang kamu pikirkan tentang game The tight game The tight game The whole game You reach a one point draw For the result What do you think? I think it was a very tough game I think it was a very tough game We can see that the three games we played in the Champions League It's a high level But I think we played well defensively We stayed strong It was more with the ball We didn't really know how to get the ball on their field And we mostly just played on our own half And I think that was the problem But I think we defensively we fight it really hard And after the circumstances about the red card I think we did well It's not easy to play 10 against 11 So second half Not the first five minutes But else we did well Okay Sebenernya kalo misalnya kita lihat permainan di babak yang pertama ya Sampai kita bermain memang masih 11 lawan 11 gitu ya Sebelum adanya kartu merah Ini goal di menit 43 Tapi menit 44, kalo gak salah 4.45 mau injury time Justru ada counter attack juga nih Dari Lion City Yang akhirnya bikin kaget juga sebenernya kan Jadi kayak wah abis goal abis selebrasi yaa Tiba-tiba counter attack ke PRSIP Kevin again rewas kan Terkejut gitu Sebetulnya kemarin melihat permainan PRSIP Karena kedua tim betul-betul kokoh ya Begitu compact di lini pertahanannya Baik PRSIP ataupun Lion City Sulit sekali Sama-sama sulit banget Mengembangkan permainannya ya Jadi kadang-kadang apakah PRSIP sendiri yang mengandalkan counter attack Ya kan atau memang Lion City Tapi kalo dilihat secara keseluruhan di babak pertama Memang kita yang mengandalkan counter attack Karena kita bisa melihat bagaimana nomor 10 ya Dia betul-betul jadi kreatornya di tim Lion City Dia begitu mobile Otaknya memang ada di dia kemarin Tapi karena lini pertahanan kita juga begitu solid Yang diisi oleh Kakang Terus Gustavo Dan juga Nick Mereka kesulitan juga ya Sama juga PRSIP juga kesulitan Jadi pada betul kemarin itu dua peluang Satu goal itu betul-betul sangat beruntung banget sih Ya... Sebenernya kalo misalnya kita melihat secara keseluruhan ya Ketika memang kita jalannya babak pertama udah selesai Terus kita unggul kita leading gitu ya Sampai akhirnya masuk babak kedua Goalnya ini kan tercipta memang di awal-awal bisa dibilang Awal-awal babak kedua ya Ketika konsentrasi juga mungkin masih belum Belum tune in semuanya ke dalam lapangan gitu kan Ya... Apapun hasilnya memang kita harus terima gitu kan ya Cuman tadi balik nih kalo ngeliat goalnya sendiri gitu ya Goalnya sendiri dari Tyron Tyron nih bukan Tyron Tyron lah Dari Tyron terus asisnya Dimas Derajat Sebenernya ini juga kan memanfaatkan memang kesalahan ya Ada kayak meskomunikasi dan kesalahan di lini belakangnya Lion City gitu Menurut Aabo gimana nih? Ya kalo melihat sebelum terjadi goal ya nih Ketika para pemain Lion City ini Mereka melakukan transisi negatifnya begitu kompak banget Ketika mendapatkan tekanan Hampir sembilan pemain itu mereka turun Rata-rata kadang-kadang Bisa jadi enam Di area pertahanan mereka Bisa jadi hampir kumpul di situ semua Tak ada satu orang pun pemain yang stay di depan Nah ketika mereka lagi asik-asik nyerang tuh Asik-asik nyerang Kita mengandalkan Dua striker ya Kemarin Dimas sama Tyron Kadang-kadang bergantian ya Akhirnya ketika Compact kitanya Compact defendingnya kita kuat Kita mendapatkan itu Dan selalu sekali kanter Dan betul-betul itu goal yang Yang ya bisa dikatakan Kita hampir digempur sebetulnya Kalau harus berbicara secara permainan ya Hampir digempur Tapi ya Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan peluang itu Oke Tadi Abo juga sempat menyoroti ada beberapa pemain yang memang bermain cukup baik Dari sisi Lion City AFC ya Nomor 10 Nomor 17 Dan nomor 9 Dari sektor playingnya mereka 9, 10, dan 17 Kamu tahu pemain dari Lion City? Nomor 9, 10, dan 17 Apa yang kamu pikirkan tentang Nomor 9, 10, dan 17 dari Lion City? I think they're very good They have a good connection together You saw that with the goal as well And I think number 17 He can do some stuff there on the wing Because he's I don't know how but he can always like He always, if you know he goes left Even though you know that He still goes there and can get the cross you know It's special you know So I think the attack was really good The attack is very good Bapak kalau misalnya kita melihat kemarin juga prosesnya kan Ada beberapa memang peluang dari Lion City ya Dan kalau kita lihat jangan sampai nih Lion City tuh ngangkat bola gitu kan Yang ngangkat dari bola dari sayap itu Jatohnya itu akan jadi membahayakan untuk sektor pertahanan Persib sendiri gitu ya Dan itu memang ada juga peluangnya yang seperti itu gitu ya Abo ya Ada di babak pertama itu ada crossing-nya yang sangat baik gitu Untung aja kesikapan permomain kita Betul-betul reading the game-nya bagus Karena crossing-nya itu crossing yang betul-betul Wah boleh dikatakan itu istimewa banget Buat striker itu paling kesukaannya Tapi ya itu tadi Tapi sebenarnya kalau misalnya ngomongin peluang Persib juga punya peluang di babak yang pertama ya Kalau dari catatan yang memang ada Ini justru Ciro juga punya peluang di menit 30-an ya Ada, ada peluang Dia kan bermain di posisi sektor peleng kiri ya Dia kadang-kadang inverted Dengan cutting inside Sesekali dia melakukan shooting dengan in-swing ya Beberapa kali dia melakukan itu tapi sayang bolanya masih jauh di atas mistar Bukan rezeki Belum harinya Belum ada Dewi Fortuna Unlucky sih sebenarnya pertandingan kemarin mungkin ya Karena sudah menahan Udah leading duluan Akhirnya harus menahan dengan satu-satu gitu kan ya Tapi kalau berbicara mobilitas Ciro sih gak harus didagukan lagi ya Edo juga Bagaimana kedua pemain ini betul-betul Dari transisi menyerang dan bertahannya juga cukup baik ya Di Edo gitu kan Terlihat juga Di sebelum pertandingannya ya Ada pertandingan yang ketika dia juga inverted ke dalam Dia melakukan shooting Di pertandingan sebelumnya ya Bukan yang kemarin Tapi dia tetap konsisten ya Permainannya terus gitu Jirang dan bertahan Yang dihadapinya para pemain yang betul-betul paham dengan taktikal ya Melihat juga kelebihan dari seorang itu Oke Kevin what do you think about the goal from Persib, Tyron And assist from Dimas Derajat I think I think It's very good from Dimas Really good ball And Tyron, he's just ice cold in front of the goal It's To have this You know To beat us ice cold You know When you won We won It's special And I think He showed again How good he is as a finisher Oke Seperti yang sampaikan sama Al-Abo juga ya tadi Bahwa memang Tyron dan Ciro ini Bergantian juga Ya Untuk menjadi seorang penyerang ya Dan akhirnya Seperti yang disampaikan sama Kevin Bahwa menjadi seorang good finisher Dan kemarin goalnya memang cantik Cantik banget Kalau kata Al-Abo sebagai sesama mantan pemain depan gitu ya Melihat goal kemarin Justru saya gak menyangka Kalau dia akan melakukan chip ball Karena kan bola masih jauh tuh Jauh Tetapi ya Insting seorang strikernya ya Naluri menyerangnya Tyron Disitu memang Terlihat Ketika keeper sudah Out position Dia maju ke depan Dia langsung chip ball Biasanya kan kadang striker Mengarahkan dulu si keeper Supaya bisa Out position Kemarin dia langsung Begitu Langsung Running with the ball Dia langsung Wah memang Betul-betul Kalau di lapangan kemarin melihat Uff Pokoknya amazing lah Tapi kalau misalnya Dia mau disuruh milih gitu ya Man of the match Untuk pertandingan kemarin Al-Abo satu nama Apakah Tyron Atau Kevin Saya pikir dia Kevin Karena? Karena beberapa kali Dia menyelamatkan Good save Beberapa kali Kevin melakukan itu Karena kan Para penyerang mereka Betul-betul Sangat Tinggi posturnya Beberapa kali heading Beberapa kali juga Shot on target Tapi dia dengan tenangnya Mematahkan itu Karena apalagi memang pada saat Kita harus kehilangan satu pemain ya Secara otomatis itu kan memang kurang satu Akhirnya juga jadi berpengaruh banyak sebenarnya ya Kepermainan Pengaruh banget Pengaruh banget Karena posisi kemarin baru satu-satu ya Masih satu-satu Sebelumnya kita masih punya peluang kan Ketika kita transisi menyerang dilakukan Karena kurang pemain Akhirnya mentok lagi dan mentok lagi Sangat disayangkan sebetulnya kemarin Tapi apresiasi untuk lini belakang Persib nggak Abo? Apresiasi sih Karena kan beberapa kali Diexploit dari kanan sampai kiri kan Tapi kita tidak terlihat panik gitu kan Maksudnya si Gustavo Kakang yang mulai terlihat lebih matang Cara bermainnya Dan juga Nick Yang betul-betul sudah menjadi legendanya Persib sekarang Tak tergantikan ya Kevin, bagaimana Anda lihat tentang Defender dari Persib Bandung? Kita tahu bahwa Gustavo kembali dari Injur Dan kita punya Nick sebagai legend Seperti Abo said Dan Kakang Young player dari Persib Bandung Bagaimana menurut Anda lihat Defender? Saya pikir bahwa Kita punya defense yang sangat kuat Ada banyak pemain yang baik Di sana Dan saya pikir Ini sangat penting Untuk tim memiliki Back 4 atau Back 5 Anda dapat melihat bahwa Kita tidak menyebabkan banyak peluang Itu hanya satu peluang Dan saya pikir Untuk peluang yang muda seperti Kakang Saya pikir itu bagus Untuk dia memiliki peluang seperti Nick Dan Gustavo Dan Untuk melihat dan Anda tahu Bantu dia mengembangkan Dan Saya pikir itu Sangat hebat untuk tim Untuk memiliki kualitas ini Di defense Oke Karena kalau misalnya ngomongin Soal materi pemain Persib Semua orang Rata-rata mungkin Setuju bahwa Persib itu Mau yang main Apa ya Sebelas di awal Sama pemain cadangannya Itu kayaknya berimbang Kualitasnya juga Enggak jauh berbeda Gitu kan ya Nah Kalau melihat pertandingan kemarin Menurut Abo ya Selain memang kita harus bertahan Dan menahan Karena memang kehilangan Satu pemain Itu Apa sih yang membuat Persib itu Kayaknya berat gitu? Ya Berat lah pasti Karena kan Lini pertahanan mereka Yang Abo bilang dari awal ya Bahwa transisinya Mereka betul-betul Solid Disiplin banget Ketika mendapatkan tekanan Mereka langsung Hampir lima ya Hampir lima pertahanan Jadi ngebentuk Kalau kata dia tadi kan Ada back four Iya Tiga Dan lima ya Lima pertahanan Dan itu terlihat kemarin Ketika Persib melakukan transisi menyerang Udah langsung Mereka gak mikir lagi Udah gak ngelihat bola Mereka langsung turun ke belakang Mereka langsung turun ke belakang Mereka melakukan pertahanan Dan begitu compact Sangat compact Sulit Betul-betul mereka Taktikalnya Membuat kita agak sulit Apalagi udah gak ada pemain satu ya Sangat disayangkan sih Jadi dilihat tuh ya Jadi pas begitu Mereka tahu nih Persib menyerangnya Kayak gimana Mereka langsung bikin Formasinya seperti apa Pada saat mereka defense ya Ya Oke Kevin, apa yang sulit di match I think Like I said before It's mostly when we have the ball Trying to To have possession on their half And I also think To We didn't really manage to push up So they when they had the ball They had it on outfield And they were really dangerous With all their crosses And And they got a lot of corners as well That made them dangerous Because otherwise They didn't have much So I think We need to try to See if we can Push it up Maybe pressure them On their half And then on the ball We need to figure out How to Yeah I think play Play out You know from the first pressure Hmm Tapi memang Kalau misalnya melihat Kemarin gitu ya Kalau misalnya ngomongin pressure Atau tekanan Sebenarnya kedua tim juga Tertekan ya Mainnya Terbukti memang sebenarnya Enggak semuanya lepas kayaknya ya Albo ya Iya Karena kan Itu tadi ya Karena kehati-hatian ya Kedua tim sama-sama hati-hati Baik Persibat ataupun Lion City Belum Betul-betul Melakukan Apa ya Bisa mereka betul-betul Masih mengandalkan Position Position Positioning play Jadi mereka masih Terus Memainkan bola selama mungkin ya Sampai akhirnya ada celah Ada ruang yang mungkin Bisa dimanfaatkan disitu Makanya betul-betul Wah Kedua tim Pertahannya solid Kedua tim juga Sama-sama Sulit juga Melakukan Apa ya Melakukan penyerangan lah Tapi Kalau bisa dibilang Memang hasil satu-satu ini Hasil yang cukup adil gak Bo? Hmm Kalau nanya Nanya sama pemain Pasti gak akan Gak akan adil ya Dan kalau misalnya Kita juga sebagai seorang pendukung Sebagai seorang sporter Boboto Pastinya juga kan Kayak pengennya Tiap pertandingan pasti kan Hasilnya bagus ya Semua orang juga pengennya kayak gitu Cuman kalau misalnya ngeliat dengan Secara keseluruhan Dari kacamata Abu Sebagai seorang mantan pemain Gitu kan ya Sekarang Analis juga gitu Apakah hasil satu-satu kemarin itu Merupakan hasil yang memang cukup adil Untuk kedua tim Setelah melewati Pertandingan yang memang gak mudah Tadi Kevin juga bilang kan It's very tough game gitu Ya 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 kalau memang secara hasil ya Secara hasil yang diharapkan Jujur Memang sangat Sangat disayangkan ya Karena kita bermain di kandang gitu kan Terlepas dari ada kejadian Kita kekurangan pemain gitu kan Harapan sih bisa bangkit di pertandingan kemarin Bisa mencuri atau bisa mengamankan tiga poinnya nih Karena kesananya itu akan lebih mudah gitu kan Tapi ya itu tadi Sepak bola tidak bisa Apa ya Tidak bisa Diprediksi Bahwa harapan akan tidak Harapan tidak sesuai yang mungkin terjadi di lapangan Sepak bola bukan matematika Sepak bola bukan di atas kertas Kayak skrip ini ya Ya kadang-kadang situasional ya nih Kayak kemarin gitu kan Kita juga tidak Berharap ada kejadian Dan kita juga tidak berharap Kekurangan pemain Sampai akhirnya juga Kita akhirnya Harus puas dengan skor satu-satu ini Oke nah Kita akan lanjut obrolannya Tapi para bobotoh nih Mungkin sekarang Indominya udah mulai abis ya Karena udah setengah jalan ngobrolnya Dan sekali lagi nih nih Nid ingetin Kalo podcast kali ini Persi podcast ini dipersembahkan oleh Indomie goreng aroma dan rasa lezatnya Siap bangkitkan semangat kamu Emang kalo misalnya Nyium aroma Indomie Itu udah langsung yang tadinya Kayak gak semangat Langsung bisa semangat lagi Nah semangat juga sebenernya untuk Next match Untuk pertandingan berikutnya gitu Kenapa ya aku hari ini kok kayaknya Balelol banget gitu kan ya Kayak yang lalalalala gitu Kayak yang iya balelol-balelol gitu gitu Bingung deh Kok pada ketawa sih kalian Kenapa Enggak yang ketawa tuh Ada dua orang gitu Bobotoh Dari 200 orang yang ada disini Sepuluh persennya tuh kayak Ngetawain aku apa gimana gitu Emang kayak balelol gitu Tapi gini Kalo misalnya ngeliat peluang persip Kedepannya gimana Masih yakin gak Kalo nanya pemain Mereka harus punya keyakinan Kalo dari AABOK Kita realisis ya Kita dari kacamata kita sebagai Apa ya Analis lah kalo katanya tadi Dengan hasil yang sebetulnya Tidak diharapkan Dan juga jadwal juga tidak menguntungkan Saya juga melihat dari Taktikal Coach Bojan juga Tidak terlalu memaksakan Karena kan lebih beresiko ya Dari hasil-hasil yang sebelumnya Seperti ini Tidak mengurangi Apa ya Tidak mengurangi rasa Kita optimis Tapi kita juga harus realistis Gitu kan Bagaimana caranya Di AFC ini Sebisa mungkin Para pemain yang selama ini Belum mendapatkan kesempatan Menit bermainnya banyak Nah itu Bisa Bisa diberikan kesempatan Buat apa Karena kan Liga ini Panjang Panjang ya Jadi squad kedalaman Betul-betul teruji semuanya Jadi nanti tinggal pilih Siapa yang lebih siap Berarti ngomongnya masalah Rotasi ya Ya kalo rotasi kan selama ini dilakukan Bagaimana para pemain yang terlibat di AFC ini Hampir mayoritas yang Menit bermainnya kurang Oke Kevin untukmu Kami tahu Persib memiliki Busy Di ACL Dan di Liga 1 Bagaimana kamu bisa Bawa energi sama Dalam match Bagaimana Tidak tahu Bagaimana 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 Kejaan Tapi itu lebih dalam pikiran, bukan dalam badan, seperti pemain di luar Jadi ya, itu mentalitas yang sudah bersedia Oke, mentalitas yang disurutnya adalah mentalitas Kalau sejauh ini melihat, kita nyambungin dari apa yang disampaikan Kevin ya Bahwa memang yang ada dalam pemikirannya Kalau kita melihat Kevin kan penampilannya konsisten ya Makanya tadi kan gimana caranya dia membawa energi yang sama dalam setiap pertandingan gitu Dia kan memang ada dalam pikiran, bukan cuma dalam badan aja Mungkin badan boleh capek, tapi kan pikiran tetap harus fokus Apalagi goalkeeper yang dikejari apa kan? Cleanse it gitu kan Kalau melihat tadi juga dibilang adalah mental Kalau menurut AABO, gimana sih melihat mental para pemain persip sejauh ini? Terutama, ini sebenarnya sempat kita bahas ya Pemain-pemain yang memang baru pertama kali merasakan atmosfer main di levelnya international match gitu Iya kalau secara keseluruhan ya Kalau berbicara masalah mentality, para pemain sudah tidak diragukan lagi Karena mereka sudah teruji Sejauh ini dengan jadwal yang begitu padat, mereka tetap masih bermain dengan fighting spirit yang boleh dikatakan sangat luar biasa ya Kalau berbicara mentality, jadi saya tidak meragukan itu sih Kalau berbicara masalah pemain yang selama ini belum mendapatkan kesempatan dan diberikan kesempatan di AFC Itu sesuatu hal yang sangat wajar Tetapi itu bukan menjadi alasan juga ya Karena yang namanya kompetisi AFC dan juga Liga kita terlihat sekarang lebih kompetitif kan Hampir sama lah, yang membedakan itu kadang-kadang tempat ya Itu sih Nitsi sebetulnya, itu bukan masalah besar sih Karena sudah mulai bisa teratasi satu sama lain ya? Iya dong, karena ada pemain yang sudah pernah bermain di situ Dan sedikitnya dia memberikan masukan lah ya Dan sebenarnya untuk masalah ACL ini atau pertandingan di ajang internasional ini gitu ya Kevin, ini bukan main yang pertama kali Ini bukan pertama kali kamu bermain di ACL Karena dengan tim sebelumnya, kamu bermain di ACL Dan menjadi runner-up Apa yang berbeda? Berbeda, saya pikir sebelumnya itu agak berbeda Ini bukan seluruh Asia seperti ini Jadi formatnya berbeda Tapi saya pikir di ACL, itu sama sekali Itu selalu berbeda Dan saya pikir, itu saja yang sulit untuk bermain di sini Terutama ketika pasif tidak ada banyak pengalaman Seluruh Indonesia Karena selama 10 tahun Jadi saya pikir, banyak pengalaman ini membuatnya sedikit sulit So hopefully in the future More teams will do great in Asia Oke, formatnya memang berbeda Kevin pernah punya pengalaman di tim sebelumnya Ketika dia bermain di Liga Malaysia In Malaysia Kiel City Kuala Lumpur Kiel City FC Jadi bersama dengan Pak Bojan juga With Pak Bojan With Pak Bojan Dia sudah bisa manggil juga Pak Bojan Jadi memang sudah punya pengalaman sebelumnya Dan memang formatnya berbeda Kita juga sama-sama tahu bahwa tidak pernah mudah untuk bermain di ACL Tadi juga sempat dibilang sama Kevin Bahwa International Match ini kan Buat Persib pengalaman baru lagi nih Setelah 10 tahun tidak bermain di ajang internasional Level internasional Bahkan 10 tahun yang lalu Pemain yang bermain di ajang tersebut Mungkin hanya sisa berapa dari Dari Tahun 2015 itu Cuman Bang Juppe sama Ada ado ya Cuman ada sisa dua orang gitu Selebihnya adalah ini merupakan pengalaman baru Dan akhirnya mereka merasakan bahwa setiap pertandingan di ACL ini tidak mudah Gitu Nah Yang gak mudah memang pertandingan demi pertandingan Tapi yang mudah ini Indomie Dibikin aja nih Indomie Ini kalau misalnya bikin Indomie Ini gak ada susah-susahnya Ini gampang tinggal menuju ke dapur aja Kalau misalnya memang lagi lapar Ini baru setengahnya Kayaknya masih kayak kurang nih Podcastnya masih seru Boleh bikin lagi Jangan lupa nih kalau misalnya mau makin enak Kalau misalnya orang Sunda biasanya dicengekan Pakai cengek, pakai sayur, pakai telur, pakai ayam Lengkap Cengek kejo Cengek kejo atau cengek Cengek domba biasanya Oke Kedepan kita itu punya pertandingan Di Liga 1 Berhadapan dengan Persi Kediri Menurut abu nih Kalau misalnya kita balik lagi ke Kediri ya Terus kan kita dalam satu minggu nih Kita ketemu kemarin Lion City After Lion City Away to Oh iya Sebelumnya kan memang ada Persebaya Persebaya Lalu juga Lion City Dilanjutkan lagi dengan Away Berhadapan dengan Kediri Terus setelah itu lawannya Semen Padang juga Kita punya 4 pertandingan yang memang beruntun Kita udah gak bisa lagi ngomongin masalah jadwal lah Kalau kita tahu gitu kan Emang padat gitu Cuman apa sih yang harus diperbaiki Menurut abu nih Sebelum nanti kita juga tanya ke Kevin gitu Apa yang harus diperbaiki dari tim Persip Sedikit agak menyimpang dari apa yang disampaikan Kevin tadi Bahwa dia di KL Walaupun FC Dulu memang formatnya berbeda ya Dan sepertinya walaupun berbeda Dia sempat menjadi Runner up Kenapa dia bisa seperti itu coba Jadi ini pertanyaan ya Kenapa dia bisa seperti itu Karena mungkin jadwalnya Itu bisa di Apa ya Bisa di Bukan dikondisikan Jadi jadwalnya itu Balance sama jadwal Liga Liganya Jadi memang sudah tahu Sampai akhirnya kan berhasil Kalau di kita kan Gak bisa Memang tidak menguntungkan Ya betul Jujur-jujuran ya Makanya kan ketika Berbicara tidak menguntungkan Sekarang Apa yang disampaikan sama Ninit Bahwa Tidak punya waktu Atau tidak punya ruang Untuk istirahat para pemain Hampir berapa Empat kali pertandingan ya Empat kali pertandingan Persebaya Dalam jangka waktu berapa hari Kalau misalnya Persebaya tanggal 18 ya Bener kan 18 Terus kemarin Tanggal Berapa Kemarin itu 23 23 Bener Luz jangan diem aja dong Coba ya Oh 24 Ya kan 18 23 Hari Senin itu Tanggal 28 28 Terus main lagi tanggal 1 Ya kan Jadi berapa tuh Empat hari Empat hari Maksudnya Tetapi empat hari itu Tidak stay disitu kan Iya pindah-pindah Ya Tetapi Sempat kita bahas di podcast sebelumnya Bahwa para pemain Yang dikhawatirkan sama Sama kita ya Tetapi Para pemain Malah tetap bisa menunjukkan Kualitas permainannya Tidak terlihat capek Iya kan Nah Saya pun berharap Di jadwal yang sekarang ini Para pemain tidak terpengaruh Dalam hal itu Jadi Bukan masalah besar sih ya Kembali lagi Apa yang dikatakan sama Kevin Para pemain semuanya bahwa Yang paling utama adalah Mindset dan mentality Oke Berarti yang diperbaiki cuma itu doang Iya dong Oke 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 Kevin Apa yang kalian harus Untuk memperbaiki Untuk pertandingan berikutnya Saya pikir Like I said before It's I think our press We have to press higher We need to To see if we can Stay on their half Basically Because The more we are On our half The more dangerous With his boss So yeah And then with the ball We need to Keep the ball better We need to We're very good At the counter attacks But sometimes We also need to Keep the ball You know We cannot just Go for it Every time So keeping in the ball Also Yeah It's better for For all the players That we don't rush All the time Because then we get tired Oke For you This is the first time You play in Indonesia Play in Persib Become a champion How do you feel Play in Persib Bandung The biggest team In Asia It couldn't It couldn't be More perfect Especially the first season We're winning Being champions And it was amazing And with the fans That was there All the time Yeah It was like Like a dream come true You know So I'm just Very happy And honored To be a part of that Especially when Persib didn't win The championship For 10 years You know It's really special And also really special For me And you make a history Yeah exactly And you have a lot of fans In Indonesia Yeah The woman Especially What do you think? I don't know Of course I'm very honored That people Look up to me And They want to follow me It's Of course Also a big Responsibility Being in the front And Yeah Being One of the I don't know Like Faces Outside Of Passib Because it's a big club And I'm just Happy to To be here And And Hopefully I'll be here For a long time And do my best And win more championships That's the goal For back to back champions? Yes That's Insya Allah Insya Allah Karena kan sebelumnya Udah pernah main di Malaysia Jadi Sedikit-sedikit Dia sudah mulai Mengadopsi Bahasa-bahasanya Karena kan memang Enggak terlalu jauh ya Sama-sama Melayu-Melayu juga Tapi tadi kayaknya Agak salting ya Pas ditanya Banyak banget Bobotoh-Bobotoh Atau Banyak-banyak Fans Perempuan-perempuan Di Indonesia Mungkin Ya Memang Enggak dipungkiri ya Karena kan Sektor penjaga gawang Itu kan Senter ya Kelihatan gitu kan Dan Tahun pertamanya Masuk tengah musim Langsung jadi juara Makanya ada Chan nya kan Langsung Kevin Mendoza From Filipina Goalkeeper Versi Bandung For the first time You were at the stadium The Chan How do you feel? Oh I feel very blessed That was The first time It was amazing to hear I never had A song like that It was really amazing And I'm just honoured That the fans Made this song for me And I hope I can Yeah Do them I don't know Like Help them And Do everything I want to do everything I can for them Because I'm really proud Of the song And I want to make them happy Of course Okay You cry when You listen The fans sing for you At the stadium Oh I almost cried Yeah It was It's a big feeling Coming from inside And Yeah I'm just blessed And it's amazing To have these kind of fans Doing this As a player It means a lot And I hope they will Keep supporting us You know Also in the ACL It's really important To have these fans Because it really gives A boost Bit sad That They didn't come That many fans Last game But we really need them You know I said like The mentality Last time That It's very important You know To be ready All the time But sometimes You need this extra boost From the fans And that can really help us And then can also Frighten the opponent Sometimes Okay Jadi sebenarnya Memang Kalau misalnya Ngomongin fans Apa yang dibutuhkan Sama pemain itu Karena Kehadiran para Sporter Di stadion itu Bisa menjadi booster Jadi semangat lagi Bagaimana Para pemain ini Yang tadinya mungkin Sudah kayak Bahasa Sunda Nama Melenoy Merennya Melenoy Apa sih Bahasa Indonesia Melehoy Sama aja dong Aku sama Abo Itu memang saling melengkapi Jadi kadang Kalau misalnya Aku passing Abo finishing Gitu Nah Abo kadang Iya Karena jiwa strikernya Itu masih ada Former striker For national team Indonesia Ya Abo 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 Dan kalau misalnya Kita lihat pertandingan Kemarin juga Sedikit nih Ini Apa nanya Pembahasannya Kemarin itu adalah Duel Keeper Tim nasional loh Bener gak Yang satu adalah Keeper Nasional team Filipin Yang satu lagi adalah Keeper dari Nasional teamnya Singapura Jadi kita melihat Ya ini adalah Keeper-Keeper Yang ada di Asia Tenggara Yang memang membela Tim nasional masing-masing Kemarin bermain Di ACL Nah Di klubnya masing-masing Berarti kan kita bisa melihat Tensinya Dan level pertandingannya Itu ada di mana Gitu Jadi ya memang Gak mudah Gitu ya Ya oke Abo Yang terakhir nih Mungkin apa yang Pengen disampaikan Karena Untuk Para pemain Yang memang kemarin Sudah berjuang Dan masih akan Menghadapi Partai-partai Berikutnya Ya Gak banyak sih Yang Pasti ingin disampaikan Ke para pemain Tetap Bisa menjaga Kondisinya masing-masing Karena jadwalnya Betul-betul Begitu padat Dan saya yakin juga Para pemain Sudah sangat profesional Saya berharap Mereka masih bisa menjaga Ritme Ritme intensitas Pertandingan yang Begitu tinggi ya Biasanya versi bermain Dan bisa menjaga Squad kedalaman Di luar lapangan Tetap masih Harmonis Iya dong Harmonis Akhirnya keluar juga Dari sekian banyak Episode podcast Ada keluar lagi Bahasa Harmonis Harmonis itu bukan Dalam berhubungan aja ya Tapi dalam Urusan tim juga Memang Inside-outsidenya Memang harus ada Harmonis Keharmonisan Ya itu tadi Biasanya Keharmonis Yang tadi bilang Bahwa harmonis itu Bisa Bisa nyambung ke Kemistrinya para pemain Sendiri kan Kadang-kadang Yang gak mengerti Bola seperti ini Kalau sudah Terjalin baik Di luar lapangannya Itu sudah Nggak harus lagi Dilihat lagi Dia ada di posisi mana Gak apa sedikit Menyimpang itu Last question Kevin What do you want to say To all supporters Boboto I just want to say Thank you for all the support I hope you will Keep supporting us Also in the ACL And Especially also in the Jika Sato It's the best thing As a football player When there's full stadium And I hope that We can manage To bring all the fans To the stadium Every time That would be The biggest blessing That's the best thing For me For the whole team I hope that The Boboto will come Every time Oke Nah sebelum kita Pamit nih Ninit juga mau Ngucapin terima kasih banyak Pastinya untuk Indomie Yang sudah Menjadi Pendukung Di Persib Podcast Kali ini Makin semangat Dukung Persib Bareng Indomie Indomie Nyanyi dulu boleh Indomie Seleraku Mulangin sekali lagi Indomie Seleraku Yeay Terima kasih banyak juga Pastinya untuk para Boboto Tetap dukung Persib Apapun yang terjadi di lapangan Percayalah bahwa para pemain Coaching Coaching staff Semuanya sudah memberikan yang terbaik Mereka juga pastinya melakukan evaluasi Dari setiap pertandingan Dari satu pertandingan Menuju pertandingan yang lainnya Kita doakan juga Bahwa Persib Ini bisa Lancar untuk menjalani Jadwal-jadwal yang memang Cukup padat Ya Dan kita juga berdoa Semoga semua pemainnya sehat Gak ada lagi yang cedera-cedera Terus udah gitu juga Kita bisa memperoleh hasil Yang memang Menggembirakan Untuk kita semuanya Ya Oke kalau gitu Saya Nidit Kaluna pamit Aabo juga pamit Ini udah boleh dispil belum Kalau Aabo itu Selain sebagai mantan pemain Persib Ini adalah Analis sekarang dan Apa ya Penanggung jawab Dan penanggung jawab Rumah tangganya Penanggung jawab Bandung United Oh nah Itu dispil Spil lagi Thank you Kevin Haturnuhun Sami-sami Sami-sami Udah bisa dia sekarang ya You can speak in Sundanis In bahasa Sedikit Sedikit Apa makanan favorit kamu Favorit I think Mee goreng Oh Mee goreng Iya Lebet Ayaan You know Ayaan Ayaan What's that You can ask to Barli Or to Hen-hen You can practice Sundanis with Hen-hen I'll try I think I'll try bahasa first Okay First You're asking to Hen-hen What is Ayaan Ayaan Terima kasih banyak Sekali lagi Haturnuhun Sami-sami With a pleasure Okay Kalau gitu kita pamit Ketemu lagi di Persib Podcast berikut ya Kita nyanyi bareng-bareng semuanya La 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 Kevin Mendoza From Filipina Goalkeeper Persib Pandung Lebih kenceng La 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 Kevin Mendoza From Filipina Goalkeeper Persib Pandung Boboto Irma pun tentisian ya Kalau suara aku gak enakun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boaahmatullahi wabarakatuh